Om Sosiasu, Sahabat Tani Kembali lagi Bersama saya di channel Petani Bali Di video kali ini Saya akan mempediakan Tentang Tanaman tomat saya Yang sempat saya videokan Di video saya sebelumnya Dan untuk video kali ini Saya sedikit berbagi Tentang Cara memperbesar Buah tomat Agar Nantinya untuk buah tomatnya Besarnya Rata dari bawah sampai ke atas Teman-teman Dan disini Cara ini Selalu saya lakukan Dalam perawatan tanaman tomat Jadi untuk Cara yang saya lakukan Teman-teman bisa coba nanti Untuk Memperbesar Buah tomat Sampai bagian atas Teman-teman Ini teman-teman Untuk tanaman tomat saya Untuk buahnya Bagian atas Hampir tidak ada yang gugur Dan caranya disini Yang pertama Kalau Tanaman tomat yang Paling bawah sudah Siap dipanen Segera lakukan Pemangkasan daun yang Sudah Menguning atau Sudah tidak Produktif Seperti ini teman-teman Kemarin saya sudah Melakukan pemangkasan Dan setelah melakukan Pemangkasan Langkah selanjutnya Yang saya lakukan Yaitu Melakukan Pemupukan Menggunakan Pupuk Yang memiliki Kandungan Kalium yang tinggi Dan pupuk yang saya Gunakan Yang akan saya gunakan Sekarang ini Yaitu NPK Motiara Glower Teman-teman Dan untuk Pupuk ini Selalu saya gunakan Dan sangat Bagus Untuk memperbesar Buah Ini teman-teman Untuk buah tomatnya Sudah mulai Bisa dipanen Dan ini adalah Tomat saya Dan belum sempat Melakukan pemanenan Teman-teman Setelah melakukan Pengocoran Nanti Besok Saya akan Melakukan Pemanenan Jadi untuk caranya Mungkin Seperti itu Teman-teman Sedikit Tip dari saya Untuk tanaman tomat Di sini Setelah Bagian Bawahnya Mulai merah Saya langsung Melakukan Pemangkasan Dan Langsung Melakukan Pemopokan Menggunakan Pupuk yang memiliki Kandungan Kalium tinggi Nanti untuk Pengocorannya Di sini Saya akan Gunakan Pupuk NPK Glower Dengan Dosis 3 kg Per Satu Dream Air Dan untuk Dosis Perpohonnya Saya kasih Satu Gelas Perpohon Ini teman-teman Dari bawah Nantinya Akan Rata Sampai Atas Bawahnya Teman-teman Dan di sini Di video Saya ini Saya tidak Bermaksud Untuk Mengajari Teman-teman Yang sudah Akhli pada Tanaman tomat Dan tujuan Video ini Hanyalah Sekedar Berbagi Pengalaman Teman-teman Dan Mungkin itu Sekilas Video dari saya Dan Untuk teman-teman Yang Sudah Menonton Video saya Ini Saya Ucapkan Terima kasih Terima kasih